Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita mau membahas Tinta Sablon Plastik Tinta Sablon Plastik Ataupun Tinta Sablon Cup Plastik Yang berbahan plastik Yang pertama adalah Ini dia ya Yang sering aku pakai adalah Toten Screen Printing In Toten Matte Ini harganya sekitar Rp85.000 Kemudian yang kedua Ada ini, Toyo Ini masih baru semua ya Toyo Toyo Indo Polymed 92 Black Warna hitam Ya, ini harganya sama juga Kisaran segitu juga ya Rp85.000 Dan Untuk Tinta ini Yang sering aku pakai dua ini ya Karena memang di daerah sini ada yang cuma duit Daerah Rio ini tempat aku tinggal Tempat aku usaha Cuma dua inilah yang aku cari Walaupun disini kota pun Cari tempat orang jual Bahan-bahan sablon yang juga agak susah Dan Sebelum kita Mencoba untuk menyablone gitu kan Kadang ada konsumen ini yang komplain Kok apanya hasil sablonnya itu gampang terkelupas Sablonnya Sablon ini Gampang terkelupas Kenapa tintanya itu gampang terkelupas Karena kadang ada yang nanyain kayak gitu Ya karena Baik lagi tuh Tintanya lagi Tintanya yang kita pakai itu Mungkin Sebagian pengennya Tintanya itu beli yang murah gitu kan Cuman Semakin murah nanti Kualitas tinta itu ya Semakin rendah Sementara konsumen Masa nanti dikena air sedikit Dipegang gini Sudah luntur gitu kan Kan gak bagus ya gitu Maka beli aja tinta yang memang Bener-bener Dimana-mana sering dipakai Untuk nyablone Plastik ya Bahan plastik Plastik ataupun Kap plastik itu adalah Ini ya Ini dimana-mana ada ini Sumatera, Jawa, Kalimantan Dan lain-lain sebagainya Ada rata-rata Mereka para penyablone Itu pakai ini ya Tinta Toyo Toyo Indo Kalau yang ini ya Gak tau juga ya Entah ada Entah gak di tempat lain Tempat daerahku ini Adanya ini Totem sama Toyo Dan Kalau kita mau beli Merek yang lainnya Agak susah gitu Karena Jasa pengiriman Paket ini ya Kayak JNT JNE Dan lain-lain Sebagainya Itu mereka Gak mau bawa-bawa Tinta kayak gini Karena risikonya besar juga Karena Namanya kaleng kayak gini Gampang pecah nantinya Takutnya itu sih Jadi kalau mau beli Dari luar ya Mungkin kita pakai jasa Kayak travel gitu ya Di bus Ataupun Mini bus Mini bus itu Mungkin bisa Cuman aku belum pernah Coba yang kayak gitu ya Karena Daerah sini Adanya ini Dan Ini juga Kualitasnya bagus Gak mudah Rusak Gak mudah luntur Disini Ya udah pakai ini aja Oke Untuk cinta ini Teman-teman Aku rekomendasikan Paket Toyo aja dulu Yang terpemula Ya Karena Toyo ini Banyak Yang tersedia Di Tempat-tempat Sablon Ya Orang-orang Jual Sablon Ini Kalau kita Bisa jaga Kualitas Hasil Sablon kita Ya insyaallah Nanti Para konsumen-konsumen kita Akan terus Tetap sama kita Jaga kualitas Hasil Sablon kita Memang itu Sulit Ya butuh ketekunan Namanya Yang kerja itu manusia Ya memang Ada wajarnya juga Ketika kita nyablon Ada yang beleber Ada yang beleber Ada yang Kurang rapi Karena Manusia yang kerja Beda kalau Mesin Kayak printing Printing itu kan Mesin Ya udah Hasil Seperti Di apa Di laptop itu Ya seperti itulah Nanti keluarnya Hasilnya Tapi kalau ini Belum tentu kan Hasil dari Laptop kita print Kemudian kita Sablon Manual Walaupun pakai Mesin besar Mesin seperti ini Cuman ya Balik lagi Itu tergantung Keuletan Ketekunan Kita Semakin kita sering Menyablun Semakin banyak Kita menyablun Ya otomatis Kita akan Mengetahui Celah-celahnya Gimana kira-kira Kalau misalkan Beber itu Cimana Cara mengatasinya Kita mampet Cimana cara Mengatasinya Kemudian Berbayang tulisannya Gimana cara Mengatasinya Semakin kita sering Menyablun Semakin kita Terus belajar Semakin kita Terus tekun Ya Udah Udah pasti Kita akan Bisa menyablun Dengan rapi Nantinya Usahanya Untuk Usaha kita Juga Oke Mungkin hanya itu Kira-kira Bahas Tinta kali ini Dan Tinta Tuyo Sama Totten Ini Kalau Aku sering Lebih Pakai Yang Ini Kayaknya Lebih Enak Dipakai Dia Tidak Terlalu Sair Juga Kalau Ini Kayaknya Kalau Menurut Aku Pribadi Bukan Kalau Misalkan Ada Yang Lain Yang Beda Lagi Aku Lebih Cenderung Pakai Totten Dibanding Tuyo Tuyo Ini Agak Cair Tapi Masing-masing Tergantung Pribadi Mau Seperti Apapun Tintanya Kalau Kita Pandai Meracik Pandai Memakainya Hasilnya Juga Pasti Jus Akan Rapi Oke Mungkin Itu Sering Sering Kali Ini Bukan Maksud Menggurui Tapi Berubah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya